Intro Kembali lagi dengan saya di channel Sebar Ilmu Pada video kita sebelumnya, saya sudah membahas tentang Present Perfect Tense bagian pertama yang mana fokus dalam penggunaan No-Fob atau tidak menggunakan kata kerja Nah, pada video kita kali ini Kita akan fokus pada yang Fob atau Present Perfect Tense yang menggunakan kata kerja Nah, sedikit tentang pengertian untuk mengingatkan lagi Apa yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya Kapan sih kita menggunakan Present Perfect Tense tersebut? Nah, di sini untuk mengingatkan lagi bahwa Present Perfect Tense itu Untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai dilakukan di waktu lampau Tanpa menyebutkan keterangan waktunya Atau keterangan waktunya tidak secara rinci disebutkan Atau bisa juga menggunakan Present Perfect Tense ini ketika menyatakan sesuatu awal kejadiannya Dan menyatakan sesuatu seberapa lama durasi waktunya Singkat kata, kita menggunakan Present Perfect Tense itu secara mudahnya Ketika kita menggunakan kata sudah pada bahasa Indonesia Dan di sini tetap masih kita menggunakan keywords-nya Yang mana kita tetap menggunakan have dan has Dan penggunaannya tergantung pada subjeknya Kita fokus sekarang pada penggunaan kata kerja Yang mana pada Perfect Itu kita menggunakan kode angka 3 Jika pada video sebelumnya bagian pertama NoFob juga begitu menggunakan kode angka 3 Namun menggunakan 2B ketiga Kali ini pada Perfect Tense yang verb Maka sudah sangat jelas kita nantinya menggunakan verb ketiga Itu istilah mudahnya Atau bisa juga disebut dengan Pass Participle Jadi kata kerja bentuk ketiga atau perubahan ketiganya Ada beberapa contoh di sini yang saya tuliskan Bisa kalian lihat Di mana ada kata yang berwarna merah Itulah kata kerja yang bentuk ketiganya Jadi ada Ethan, ada Come, Come kembali seperti bentuk pertama ya Ada Completed, ada Watched, ada Gone, dan ada Waited Dan dari contoh-contoh yang sudah saya cantumkan ini Bisa kalian lihat ada yang berbentuk positif Ada yang berbentuk negatif Dan juga ada yang berbentuk kalimat tanya Jika kita berbicara pada pola kalimatnya Tetap Pola kalimat ada tiga Atau bentuk kalimatnya Positif, negatif, dan kalimat tanya Sama halnya dengan pada Present Perfect Tense Novo Dimana tetap kita menggunakan Heifes Pada dasarnya Bentuknya sama saja Hanya Kali ini kita tidak menggunakan To Be Jadi Tetap Fokusnya kita menggunakan Kata kerja Bentuk ketiga Maka bisa kalian lihat disini Contoh Untuk yang positif They have arrived since the hours ago Mereka telah tiba Atau sudah tiba Sejak 2 jam yang lalu Setelah Kita menggunakan Heif atau Hees Baru kita bisa mengikuti Dengan kata kerja bentuk ketiganya Begitu juga dengan negatif Yang mana kita sudah tahu Bahwa negatif itu ada kata Not Dan Not Itu diletakkan setelah Heif atau Hees Maka Jadinya Atau contoh kalimatnya She has not cooked some soup yet Dia belum masak Soup Nah Ada tambahan Kata Yet Menunjukkan Negatif Tanpa menggunakan Yet pun Sebenarnya sudah cukup Bahwa kalimat tersebut Menunjukkan negatif Atau belum Dan yang terakhir Merupakan kalimat tanya Di mana Heifnya Kita letakkan di awal Jadi Kalau kita mau Bertanya kepada seseorang Sudahkah Sudahkah kamu Sudahkah kamu Sudahkah dia Maka kita Jelas di situ Jelas di situ Ada kata sudah Yang kita gunakan Maka Kita gunakan perfect Dan bentuk kalimatnya Karena kalimat tanya Maka Heif atau Heesnya Kita letakkan di awal Have you taken a bath Have you eaten Have you gone to Bali Have you watched the movie Have you done the task Nah Itu adalah contoh-contoh Pertanyaan Yang menunjukkan Sudahkah kamu Sudahkah kamu Kita juga bisa Menggunakan has Bila mana Subjeknya He, she, it Yang mana Sudah saya tampilkan Sebelumnya Kembali pada Bentuk tanya Yang saya tampilkan Ini Have you taken a bath Maka Jawabannya Bisa yes Atau bisa no Maka jawabannya Bisa kita lanjutkan Yes I have Atau No I haven't Dimana kita Kemarin juga Sudah tahu Bahwa Ada yang namanya Abbreviation Atau singkatan Yang bisa kita gunakan Pada present perfect tense Pada bentuk positif Maka Bisa jadi Seperti itu I have Bisa langsung disingkat I Gitu Ataupun Dengan menggunakan Subjek-subjek yang lainnya Begitu juga pada Bentuk kalimat negatif Pada bentuk kalimat negatif Ada dua pilihan yang bisa kita gunakan Antara Have dan Not Yang disingkat Atau Subjek dan Have-nya yang disingkat Dicontohkan I have not Maka bisa dipilih Salah satunya Bisa menjadi I have not Atau I haven't Nah Bisa jadi demikian Begitu juga Untuk subjek yang lain Ada beberapa contoh Disini yang bisa kalian perhatikan Dimana ada kata yang Berwarna merah Dan itu merupakan Kata kerja bentuk ketiganya Yang mana Bisa kita lihat Ada yang berbentuk positif Negatif Ataupun berbentuk Tanya Nah Kembali Kita lihat Penggunaan have Atau has nya Bisa kalian lihat Bahwa Penggunaan have Atau has itu Tergantung pada subjeknya Kita lihat You have Nah You have worked So hard today Maka jelas Kita menggunakan have Dikarenakan Subjeknya you The students Have Karena Murid-murid Murid yang disebutkan banyak Dengan ada tambahan S disitu The students Maka sudah cukup jelas Maka Menggunakan Have Berbeda dengan Yang berikutnya The meeting The meeting Itu merupakan Sama Dengan Subjek It Maka Jelas Menggunakan Has Dan Karena Berbentuk negatif Ditambahkan Has not begun I have not Watch I have not Read Have you already Finished Answering the questions Has the mechanic Fixed my car Have you drunk Has the rain Stop Nah itu Dan begitu Seterusnya Jadi Bisa kalian perhatikan Ketika kita Menggunakan Kata sudah Dalam Bahasa Indonesia Jadi Sederhananya Demikian Disini Ada Beberapa Kata kerja Yang tergolong Regular verbs Atau Kata kerja Yang beraturan Dimana Pada dasarnya Yang kita tahu Perubahan Kata kerja Itu Ada Tiga Jadi Dari yang pertama Berubah menjadi Kedua Berubah menjadi Ketiga Angka Satu Angka Dua Angka Tiga Dari awal Kan kita Sudah Belajarnya Dengan Sederhana Menggunakan Kode Angka Angka Satu Angka Dua Dan Angka Tiga Nah kali ini Karena perfect Merupakan Kode Angkanya Angka Tiga Maka Kita Jelas Menggunakan Perubahan Kata kerja Yang ketiga Nah ada Beberapa Kata kerja Yang beraturan Disini Yang saya Tampilkan Dimana Bentuk ketiganya Yang berwarna Merah Yang namanya Regular Jelas Sekali Dari Bentuk Kedua Dan ketiganya Itu Sama Tidak ada Yang berubah Itulah Yang dinamakan Regular Jadi Regular Beraturan Kan sudah Sangat Jelas Dari Dua Dan ketiganya Hanya Berakhiran Id Lalu Ada juga Yang Kata kerja Irregular Tak Tak beraturan Pada saat Saya menjelaskan Past tense Pun Sudah saya Berikan Beberapa Contoh kata Yang Irregular Dimana Yang namanya Irregular Itu Tak beraturan Jadi Mereka Satu Dua Tiganya Bisa Berubah Berubah Ataupun Bisa Tetap Jadi Jika Dicontohkan Bisa Kalian Lihat Ini Eat Eat Eaton Dan Berbeda Beda Ada Drink Drink Drunk Fly Flew Flown Ataupun Go When Gone Nah Kalian Perhatikan Ada Satu Kata Disini Yang Yang Artinya Membaca Yaitu Read Dimana Jika Tulisannya Sama Hanya Nanti Cara Bacanya Berbeda Yang Pertama Read Berubah Menjadi Kedua Dan Ketiganya Sama Dengan Ketika Kita Membaca Warna Merah Red Jadi Perubahnya Read 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 Nah Itu Tulisannya Sama Hanya Bacanya Yang Berbeda Tapi Ada Kata Kata Kerja Yang Tulisannya Sama Dan Cara Bacanya Pun Tetap Sama Seperti Halnya Meletakkan Put Put Ataupun Memotong Cut 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 Nah Itu Sama Dari Satu Berubah Kedua Dan Ketiganya Sama Tidak Berubah Nah Itu Saja Penjelasan Singkat Dan Sederhana Dari Saya Tentang Present Perfect Tense Bagian Kedua Fokus Pada Penggunaan Kata Kerja Semoga Semoga Kalian Mudah Untuk Memahaminya Jika Kalian Merasa Suka Dengan Penjelasan Saya Silahkan Klik Suka Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Juga Nyalakan Tanda Loncengnya Agar Kalian Terus Dapat Selalu Update Bisa Mengikuti Materi Materi Yang Nantinya Akan Saya Berikan Di Video Video Selanjutnya Pada Video Saya Selanjutnya Akan Saya Bahas Tentang Perbedaan Penggunaan Sins Dan For Tetap Kaitannya Dengan Present Perfect Tense Bagaimana Cara Penggunaannya Simak Terus Tunggu Video Kita Selanjutnya Dan Tetap Belajar Dengan Mudah Dengan Saya Terima Kasih Itu Saja Sekian